ini adalah HP Redmi 3s yang udah hampir sehari yang saya cas tapi tidak ada tanda-tanda bahwa HPnya hidup karena HPnya datang ke saya dengan keadaan mati total untuk kasus seperti ini kita ada beberapa langkah sih kalau menurut saya berdasarkan pengalaman kita cek dulu bagian baterai terus nanti juga bagian konekturnya saya akan coba cek tapi untuk video kali ini sebenarnya hampir sama dengan video yang satu ini nah yang ini untuk masalah HP yang matot biasanya terkenal di bagian baterai Oke coba bongkar dulu bagian penutupnya nah ini seperti sobat-sobat lihat segel untuk HPnya masih di nempel dibawah juga ada masih ada ya jadi akhirnya belum bisa belum pernah dibongkar sama sekali oke jadi jadi selamat menikmati oke sudah dibuka bagian baterai nah ini baterai bawaannya kelihatannya sih baterainya agak masalah sedikit lembong seperti itu nah ini gak rata kalau dipegang seperti itu dan saya udah siapin baterai untuk pengetesan sebenarnya sih nah ini baterainya untuk Redmi 3S maka dengan mengganti baterai si handphonenya bisa kembali dari normal ada kemungkinan sih si baterainya ini yang habis ya harus di desktop oke saya akan coba charge dulu baterainya karena disini terlihat si baterainya kosong terus yang tadi yang saya coba juga yang baru ini ternyata baterainya kosong juga oke daripada penasaran ya apakah setelah baterainya terisi minimal ada 1 bar di handphonenya bisa kembali lagi normal oke ini saya akan coba skip videonya karena ini memakan waktu sekitar 15-20 menit jadi nanti kalau udah ada 1 bar saya lanjut lagi videonya ya oke ini berjalan oke setelah menunggu beberapa menit sekitar 15-20 menit si barnya udah ada terisi 1 untuk handphonenya yang baterainya habis banget jadi kita lakukan pengecasan seperti ini oke kita akan coba nyalakan apakah bisa dia nyalakan ini oke dan ternyata bisa nyalakan tanpa harus ganti baterai baru kita mulai cas lakukan pengecasan kita tunggu sampai masuk ke menu oke dan selain baterainya yang nge-drop oke ini tenyata bagian konektornya juga harus diganti setelah saya perhatikan di pojok sebelah kanan itu ada yang patah nah ini patah sebelah kanannya oke kita akan coba ganti karena setelah di cas kayak gini tuh dia gak mau ya oke gak ada tanda-tanda masuk oke tapi ini handphonenya udah nyala tadi tidak bisa nyala sama sekali oke setelah di desktop atau setelah melakukan pengecasan bagian baterai handphonenya nyala oke kita coba ganti konektor dulu ya supaya handphonenya bisa di cas oke konektornya udah beres seperti ini ditempelin lagi terus kita pasang kembali untuk posisinya oke kita rapikan bagian tutup belakangnya kita baut lagi seperti ini terus setelah itu kita langsung coba aja ya biar keliatan mesinnya masukkan seperti ini oke dan langsung muncul logomi oke dan akhirnya si handphonenya udah bisa ngecas kembali oke untuk bar baterainya udah keliatan nah ini bertanda bahwa si handphonenya ngecas terus lampu di bawah juga ada warna merah nah disini kita ke tambah home oke kita akan coba nyalain oke dan ini posisi hidup untuk handphonenya nah ada tanda petir ini menandakan bahwa handphonenya udah bisa di charge lagi terus HPnya juga tidak matat udah kembali lagi normal mungkin seperti itu untuk langkah-langkah mengatasi HP Redmi 3S yang matot langkah pertama sih kita cek dulu bagian baterai kalau sobat-sobat si baterainya kosong sediain untuk charger yang seperti ini nah ini berguna banget untuk handphone baterai tanam yang kehabisan baterai bisa di charge dulu pakai itu ya terus ini konektornya udah diganti jadi itu aja mungkin dua langkah yang bisa saya share dan banyak kasus-kasus lainnya mungkin yang beda dengan yang saya alamin cuman untuk yang saya sebutin barusan itu adalah dua hal yang umum untuk masalah handphone matot jadi kita bisa cek bagian baterai dan bagian konektor ya oke mungkin segitu aja untuk share kali ini di channel saya di tempat berbagi solusi dan pengalaman warah-warah ke-87 mudah-mudahan ada manfaatnya saya langsung undur diri dari hadapan sobat-sobat semua terima kasih banyak jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel saya ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax selamat menikmati